Halo semuanya Di masa pandemi ini Membuat kita melakukan kegiatan Yang sama online nih Misalnya sekolah online Ya kan? Kerja online atau yang kita sebut dengan WFH Bahkan juga gereja Atau ibadah secara online Ya kan? Oleh sebab itu Lagu yang relevan ketika pandemi ini Yaitu lagunya Seikoji Online Dibukalah Zoom Dibukalah Gimit Dibukalah Google Classroom Yang memaksa kita atau membuat kita harus Online Ya kan? Dan Di masa pandemi ini Ini membuat Lagu-lagu Rohani Itu Tidak bisa dinyanyikan Ya Yang pertama hari ini Kurasa bahagia Ya kan? Kenapa? Karena ada liriknya seperti ini ya Bergandingan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Gimana? Mau bergandingan tangan Orang kita aja Harus social distancing Ya kan? Pakai sanitizer Ya kan? Kalau keluar harus pakai masker Dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada Seperti itu Dan yang kedua Adalah lagu Hai Mari Berhimpun Ya kan? Lagu Hai Mari Berhimpun Hai Mari Berhimpun Gak boleh Kan lagi Lagi Corona Lagi seperti ini Lagi pandemi Yang gak boleh berkromen dong Ya boleh di rumah aja Ya kan? Social distancing aja Gitu kan? Jangan ngumpul-ngumpul Dan di masa pandemi ini Ada satu aplikasi yang Akhirnya sering banget dipakai sama Orang-orang Itu TikTok ya kan? Dengan lagu-lagu yang It's ya Seperti Misalnya Beta janji Beta jaga Ale untuk selamanya Nah Bahayanya adalah Ketika lagu ini Terngiang-ngiang Terus di pikiran Bahkan sampai ketika Kita nyanyi lagu rohani Misalnya Ketika ku Percaya Mujizat itu Nyata Beta janji Beta jaga Ale untuk Selamanya Ya Saya dengan Yosef Ya sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa